Selamat pagi anak-anak, bisa dengar suaranya Miss. Oke, bisa kasih reaction. Ini Miss untuk kameranya sedikit ada kendala ya, jadi mungkin ini kalau bisa diperbaiki, kita pakai kamera. Kalau enggak, kita sementara enggak pakai dulu ya. Terima kasih. Gak keluar gambarnya. Tapi gak apa-apa sih. Oke, ini sudah masuk semua ya ke Zoom-nya. Hari ini kita belajar seni budaya. Kita belajar seni budaya. Coba bisa kasih reaction berapa orang yang sudah berada di depan Zoom? Oke, sudah ya. Ya, sudah banyak reaction. Terima kasih. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran seni budaya, kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, Miss Pimpin, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini, Bapak. Buat setiap kesehatan yang kau berikan bagi kami, untuk kami boleh kembali mengikuti pembelajaran seni budaya. Bapak, berkati kami dalam kelancarannya. Dan kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak. Untuk pertemuan sebelumnya, Miss sudah menginfokan ya. Jadi, untuk materi pembelajaran kita adalah di bab 3 dan bab 11. Jadi, tentang bernyanyi lagu daerah dan gaya bernyanyi lagu daerah. Kita sudah membahas tentang tangga nada juga. Jadi, yang menjadi ciri khas dari lagu daerah itu salah satunya adalah tangga nada yang digunakan. Ada yang menggunakan tangga nada diatonis, ada yang menggunakan tangga nada pentatonis. Oke, di kelas ini apakah Miss sudah sampai pada gaya periodikal? Miss boleh, boleh kasih reaction atau ada yang bisa jawab. Boleh lewat chat juga ya. Di sini apakah sudah belajar? Oke, Miss akan review ulang dari buku kalian ya. Kita masuk ke bab 3. Jadi, untuk di kelas 8 ini, kalian belajar tentang lagu daerah. Jadi, lagu daerah, kemudian ciri-cirinya ya. Lagu daerah. Yang kita pelajari adalah fungsi dari fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Oke, Miss akan share screen. Silahkan bisa kasih tanggapan ya nanti ya. Di sini untuk fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia ada empat. Sebagai sarana upacara adat, sebagai musik pengiring tari, media bermain, dan media penerangan. Kemudian, kita belajar juga teknik bernyanyi musik tradisi. Salah satunya adalah Mamaos ya, yang ada di Sunda. Kemudian, ada Pesinden atau Waranggana yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, kita juga sudah belajar lagu daerah dan asalnya. Ini sudah upload di Moodle. Ini sudah upload di Moodle lagu daerah dan asalnya. Ada beberapa. Silahkan kalian pelajari untuk lagu daerah. Itu adalah lagu daerah yang ada tanda kuningnya. Sampai di sini bisa kasih reaction. Apakah Miss sudah selesai di kelas ini menjelaskan itu? Yang merasa Miss sudah pernah menjelaskan, bisa kasih reaction? Oke. Berarti Miss sudah menjelaskan. Berikutnya, lagu daerah dan asal daerahnya. Jadi, beberapa waktu lalu Miss sudah menjelaskan beberapa lagu daerah dan asalnya. Dan Miss sudah upload di Moodle ya. Miss akan tunjukkan, akan share screen dulu. Nanti bisa kalian cek lagi. Oke, Miss akan share screen di sini. Daftar lagu daerah di Indonesia. Ada Bungong Jaumpa dari Aceh. Kemudian Majapet-Jepetan dari Bali. Ada beberapa lagu yang lain. Kemudian ada yang Kurambeamko dari Irianjaya, Jali-Jali, Projok Kemayoran dari Jakarta. Oke. Silakan untuk yang lagu daerah dan asalnya. Miss sudah upload di Moodle. Kalian pelajari bagian yang ada tanda kuningnya. Itu yang harus kalian pelajari. Jadi, beberapa lagu itu yang akan nanti keluar di PAS. Oke, sampai di sini. Bisa kasih reaction? Miss sudah jelaskan di sini. Oke, terima kasih ya. Ini yang kasih reaction cuma satu orang. Berarti yang pernah yang mendengarkan Miss menjelaskan lagu daerah dan asalnya satu orang ya? Oke, terima kasih. Nah, kita kembali ke bukunya ya. Berarti di bab tiga kita sudah selesai. Di situ membahas fungsi musik tradisi, kemudian lagu daerah, pengertian lagu daerah, kemudian ciri-ciri lagu daerah, kemudian lagu daerah, dan asalnya. Nah, di sini. Oke, Miss sunscreen sebentar. Di bab tiga kita belajar tentang kedudukan dan fungsi musik, dalam musik tradisi ya. Kemudian lagu daerah, pengertian lagu daerah, kemudian asal lagu daerah. Nah, di sini, untuk di lagu daerah, kalian belajar tangga nada. Di sini ada tangga nada diatonis dan pentatonis. Jadi, secara garis besar, tangga nada itu dibagi menjadi diatonis dan pentatonis. Untuk diatonis sendiri, itu dibagi menjadi dua, diatonis mayor dan minor. Kemudian untuk pentatonis, itu dibagi menjadi dua, selendro dan pelok. Ini, Miss akan tambahkan di middle, kemarin sudah ya. Nah, ini untuk gambaran selendro, kalau digambarkan dalam not balok. Ini pelok, kalau digambarkan dalam not balok. Kenapa kalau digambarkan dalam not balok? Karena sebenarnya selendro dan pelok ini punya istilah sendiri. Jadi, sebenarnya ininya bukan Doremi Vassol Asidu. Namanya ini sebutannya tergantung dari daerah di mana berasal. Nah, di sini Miss tuliskan dalam bentuk not balok supaya orang bisa mengerti. Nah, untuk tangga nada diatonis. Setengah nada diatonis itu terdiri dari tujuh nada, jaraknya satu dan setengah nada. Kemudian di sini diatonis itu dibagi menjadi dua, mayor dan minor. Untuk lagu mayor, itu biasanya berkesan bahagia dan semangat. Untuk minor, biasanya terkesan sedih dan kurang semangat. Nah, tangga nada diatonis mayor itu seperti ini. C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I. Ini I ya, jadi artinya di sini angka satu tapi ada tanda di atasnya. Artinya nadanya itu lebih tinggi dari nada satu yang di sini. Kalau di sini tangga nada diatonis minor, ini ada A, B, C, D, E, F, G, A. Berarti diatonis minor ini mulai dari A. Kalau diatonis mayor itu mulai dari C. Jadi kalian jangan bingung ya. Diatonis mayor dan minor itu perbedaannya adalah Mayor mulai dari C, minor mulai dari A. Kemudian kalau mayor, biasanya lagu-lagunya berkesan bahagia dan semangat. Kalau minor itu terkesan sedih dan kurang semangat. Oke, ini kalian bisa nanti lihat di Moodle. Ya, mesode upload di Moodle. Berikutnya kita akan masuk di bab selanjutnya. Nah, di bab selanjutnya kita bukan masuk di bab 4 tapi kita masuk di bab 11 ya. Karena bab 4 itu membahas tentang alat musik. Untuk alat musik kita masuk di semester 2 ya, anak-anak ya. Alat musik masuk di semester 2. Jadi di semester 1 kita masih vokal. Belum ke alat musik. Oke, untuk yang sudah ada buku di rumah, kalian bisa buka bukunya ya. Bab 11 silahkan bisa dicari. Misalkan share screen dari sini untuk yang bab 11-nya. Nah, di buku ini memang perlu sedikit direvisi. Karena bab 11 ini masuk di bagian yang semester 2. Harusnya semester 1. Oke ya anak-anak ya. Ini adalah di bab 11 kita belajar tentang karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi pada setiap daerah. Jadi kalau di setiap daerah itu punya lagu daerah. Nah, lagu daerah yang diciptakan ini memiliki karakteristik musikal yang berbeda. Dihasilkan dari beberapa kondisi. Nah, kondisi-kondisi itu adalah Yang pertama, karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Yang pertama ini disebut dengan gaya lokal. Artinya lagu daerah tersebut diciptakan itu berdasarkan latar belakang dari daerah masing-masing. Kalau kalian lihat lokal itu berarti daerah ya. Jadi lagu daerah yang diciptakan ini berdasarkan latar belakang daerah masing-masing. Misalnya ya kalau kalian lihat lagu-lagu dari Papua. Lagu-lagu dari Papua itu biasanya mereka cenderung lagu-lagu yang riang. Lagu-lagu yang menyenangkan. Karena di sana latar belakang wilayahnya adalah hutan. Hutan yang bebas, yang tidak banyak aturan. Kalau kalian lihat ya, kalau di hutan itu pemandangan indah. Kemudian suasananya masih segar, masih alami. Jadi itu yang mendukung lagu-lagu di sana adalah lagu-lagu yang riang. Berbeda dengan lagu-lagu yang di daerah raga kebarat, mungkin Jawa. Jawa itu biasanya karena sudah padat penduduk, ada banyak aturan. Lagu-lagunya cenderung dibatasi oleh beberapa aturan. Seperti itu. Kemudian berikutnya gaya individual. Kalau gaya individual ini adalah karakteristik seorang tokoh pencipta lagu. Artinya gini, lagu daerah yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu itu akan dipengaruhi oleh karakter penciptanya. Walaupun untuk lagu daerah memang tidak disebutkan, tidak disebutkan pencipta lagunya, jarang disebutkan. Tetapi ada, ada yang juga disebutkan. Tapi tetap dia akan diciptakan oleh seorang pencipta lagu. Gaya individual ini berdasarkan pencipta lagunya. Biasanya kalau seorang periang, dia akan lebih banyak menciptakan lagu-lagu yang riang. Untuk pencipta lagunya mungkin yang melankolis, biasanya akan menciptakan lagu-lagu yang melankolis juga. Kemudian gaya periodikal. Kalau kalian lihat periodik itu adalah waktu. Artinya musik daerah, lagu daerah ini, gaya bernyanyinya, ini berdasarkan karakteristik zaman tertentu. Di mana lagu tersebut diciptakan. Misalnya lagu-lagu yang diciptakan sebelum Indonesia Merdeka. Pasti di situ akan berbeda dengan lagu-lagu yang diciptakan setelah Indonesia Merdeka. Dari kata-katanya, dari musik-musiknya, itu pasti akan berbeda. Lagu-lagu yang entah itu bersifat sebuah perjuangan, itu akan berbeda. Itu berdasarkan zaman-zamannya. Jadi karakteristik musikal, ini ada tiga untuk musik tradisi. Ada gaya lokal, gaya individual, dan gaya periodikal. Untuk menyanyi secara unison, Miss tidak akan mengulang. Ini sudah dipelajari di bab sebelumnya. Menyanyi secara bersama-sama dengan satu suara. Untuk lagu daerah, Miss sudah upload. Di modul kalian, silakan bisa dicek ya anak-anak. Oke, ini di bab sebelas. Silakan kalian bisa cek-cek untuk materi-materi yang sudah miss upload di modul. Oke, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas atau belum? Bisa kasih reaction? Boleh clap, boleh. Oke, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, mari kita buka modul. Di situ ada satu tugas buat kalian. Silakan bisa dikerjakan. Waktunya adalah 40 menit. Oh, sorry. Waktunya adalah 30 menit. 30 menit dari sekarang. Silakan yang nanti ada kendala bisa menginformasikan ke Miss. Bisa tulis di bagian chat atau bisa di-unmute. Oke, bisa sambil buka modulnya. Bisa tulis di bagian chat. Bisa tulis di bagian chat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, anak-anak sudah beberapa yang sudah dikumpulkan di bagian model. Miss sudah cek, cuma memang ada beberapa yang kurang. Hati-hati di nomor 3 kalian harus menjelaskan juga. Terus usahakan untuk menjawab. Kalian lihat di bagian materi yang sudah Miss kirimkan ke model. Ada beberapa yang menjawab itu mungkin mencari dari sumber lain. Jadi jawabannya kurang tepat. Jadi kalian tolong usahakan lihat di bagian materi. Kalau memang itu benar-benar tidak ada, silakan bisa cari dari sumber lain. Oke, anak-anak Miss akan tunggu ya. Nanti untuk selanjutnya bisa kalian upload yang sudah selesai. Untuk waktunya kita sudah habis. Kita akan istirahat sampai jam 9.30. Sebelum kita selesai, boleh Miss minta tolong salah satu berdoa. Jeremie Joseph, apakah masih di situ? Kita tanya sesuatu senjataanmu sepanjang pelajaran hari ini. Sekarang kami mau istirahat dan mau melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Luang seletai kami supaya kami dapat memahami pelajaran yang akan disampaikan selanjutnya dan memberikan kami kekuatan untuk menempuh pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, silakan doa kami, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Haleluya, amin. Amin, oke terima kasih ya. Jeremie Joseph sudah pimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, untuk pembelajaran seni budaya sampai di sini, kita bertemu di penilaian akhir semester. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Ya, pelajaran saya benar ya. Ya. Oh ya. Oke. Bisa minta reaksinya dulu supaya tahu. Oke, dua orang. Terima kasih. Tiga. Halo. Ya, oke sudah banyak nih. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Mister bisa minta tolong Jason untuk berdoa. Halo, Jason ada. Halo, Jason ada? Pelajaran IPA ini, Tuhan, berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, berdoa terlebih dahulu ya. Bisa kita ingat dan bisa kita pelajari setiap hari, Tuhan. Habis itu kita masuk ke tanya-tanya jawab tentang PAS-nya. Oke, tunggu dulu Mister buka file-nya dulu. Untuk materi PAS, IPA kalian bisa download di Moodle ya. Yang slide-nya itu, ya di situ juga Mister masukkan beberapa informasi. Terus kalian juga bisa baca bukunya, gitu ya. Mau buku paket dan LKS, di situ juga Mister ada soalnya. Kalau misalkan kalian ada referensi lain dari internet, juga boleh sebagai bahan belajar. Oke, saya masuk dulu. Biasa ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kalian tinggal masukkan ke dalam kolom chat, begitu ya. Nanti, kita akan bacakan pertanyaannya. Kalau misalkan kalian mau nanyanya secara langsung juga boleh. Oke, kita akan masuk ke zat adiktif selain narkoba. Beberapa zat adiktif lain selain narkoba itu ada kafein, alkohol, rokok, dan zat inhalasia. Jadi kalau zat inhalasia yang tidak tahu itu adalah beberapa zat yang penyalahgunaannya itu dengan cara dihirup. Itu ya, kalau rokok, alkohol, dan kafein kalian pasti tahu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kita bahas kafein yang terlebih dulu ya. Nah, kafein. Kalau nama lainnya gitu ya, biasa kalau di dunia kedokaran itu kafein disebutnya tein gitu ya. Beberapa ada di jenis minuman seperti teh, kopi, dan juga coklat. Nah, ini alami, kafein ini alami ya. Bukan zat yang memang dibuat sengaja ada terus dicampurkan ke teh, kopi, dan coklat gitu. Enggak. Ya, alami ada memang sudah dari situnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mengkonsumsi zat ini gitu ya, kafein dapat menimbulkan efek berupa kesiagaan. Kesiagaan itu seperti kita melek begitu ya, melek, tidak bisa tidur, jantung berdebar. Terus kayaknya ingin mengerjakan sesuatu lebih fokus seperti itu ya. Mengerjakan sesuatu lebih fokus dan juga meningkatkan semangat. Efek sampingnya itu adalah menimbulkan kecemasan dan mempercepat denyut jantung. Bahkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar itu dapat menyebabkan gangguan kerja jantung sehingga berujung pada kematian. Kalau kalian dulu tahu, mungkin kalian masih kecil ya, dulu tuh ada penyanyi gitu namanya Mbah Surip gitu ya. Penyanyi namanya Mbah Surip itu sekali ngopi, dia ngopinya itu satu botol besar, eh satu botol lagi. Satu gelas gede banget, gelas bir yang besar segini. Sekali ngopi gitu ya, padahal lagunya baru-baru terkenal begitu kan. Lagunya emang aneh-aneh begitu tapi enak didengar begitu kan. Baru terkenal booming lagunya begitu setelah lagunya booming ada beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Itu karena ya disebabkan katanya sih kena serangan jantung begitu ya, kena serangan jantung ya. Berarti efeknya karena dia ngopi, sekali ngopi itu dia besar banget gitu ya, gelas bir yang sangat besar begitu kan. Nah itu salah satu contoh dampak jangka panjang dari kafein. Kalau saya, ya kalau saya memang sedang berjuang begitu ya, dari menghilangkan kecanduan saya terhadap kafein gitu ya. Karena ya memang secara tidak disengaja juga saya terkena kafein begitu kan. Eh sengaja sih sebenarnya. Sebenarnya sengaja sih karena saya kan dulu kuliah begitu ya, terus ngerjain tugas bahkan sampai tengah malam begitu ya. Harus melek begitu kan, harus tetap terjaga, jadi minum kopi, minum kopi. Mister kok bisa kafein mempercepat jenit jantung prosesnya seperti apa dan dapat mempengaruhi mah juga? Ya, prosesnya gimana ya? Jadi kafein itu merangsang dari sistem saraf di mana jantung itu berada begitu kan. Bukan dia, nyerangnya bukan ke otak begitu kan. Kalau misalkan nyerang, ada juga beberapa nanti jenis sat adiktif yang memang menyerang ke otak. Nah kalau dia, kalau kafein ini lebih ke menyerang jantung sehingga menyebabkan rangsangan ke jantung itu semakin cepat begitu. Rangsangan ke jantung cepat karena dempek dari kafein begitu kan. Sehingga jantung ketika jantung itu berdetak cepat begitu otomatis pembuluh darah itu akan melebar. Kecuali pembuluh darahnya itu ada kolesterolnya begitu mampet ya. Jadi prosesnya seperti itu, kafein itu langsung ya kan. Kalau kita minum itu kan dari sistem pencernaan, itu kan sistem pencernaan nanti dari usus itu kan masuk ke dalam ginjal ya kan. Masuk ke dalam ginjal, otomatis juga masuk ke dalam darah kan gitu kan. Dari usus nanti diserap sari-sari makanan, termasuk kafein ini juga diserap di situ. Kemudian masuk ke dalam darah, kemudian darah yang sudah mengandung kafein itu nanti masuk ke dalam jantung gitu kan. Nah sepanjang perjalanannya di jantung itu juga kafein juga akan mempengaruhi saraf-saraf yang berada di pembuluh darah gitu kan. Sehingga ketika sudah sampai di jantung itu akan memberi sinyal kepada jantung untuk mempercepat jaya kerjanya gitu. Nah kenapa dibilang mempengaruhi mah juga? Karena gitu. Karena ketika jantung itu mempercepat denyutnya, otomatis organ yang lain itu juga ikut terpengaruh. Begitu kan. Contohnya jantung berdebar, kenapa mata kita bisa melek? Karena gitu. Terus melakukan sirkulasi, terus memanas istilahnya membuat panas tubuh kita meningkat. Begitu kan. Saraf juga terus mengirim sinyal ke otak. Begitu kan. Saraf dari jantung juga terus mengirim sinyal ke otak. Jadi kita tetap terjaga, kita bisa melek. Tapi kenapa beberapa orang ketika meminum kopi itu tidak berpengaruh? Karena gini. Karena sugesti di otaknya dia itu lebih besar daripada pengaruh dari kafe ini itu sendiri. Sugesti dari orang. Sama juga. Saya juga gitu kok. Saya bahkan kalau minum kopi itu harus minum kopi yang hitam. Kalau misalkan cuma minum kopi instan, itu tidak berpengaruh buat saya. Karena sugestinya saya, kopi instan itu gulanya banyak. Gulanya banyak. Sedangkan saya kalau saya minum kopi itu harus dalam kondisi yang benar-benar pahit. Bahkan saya bisa ngopi tanpa memakai gula sekalipun. Sama sekali tidak pakai gula. Bisa. Bisa dan bahkan sering minta. Jadi, ya itulah yang menyebabkan begitu. Karena sugesti di otak itu lebih kuat ketimbang pengaruh dari kafe ini itu sendiri. Kadang kan gitu ya. Pernah enggak sih kalian nonton. Siapa sih namanya? Romy Rafael. Romy Rafael, sang master hipnotis. Gitu ya. Dia kan bilang kemampuan sugesti itu karena sugesti mempengaruhi. Pengaruhi otak, begitu kan sugesti mempengaruhi otak. Karena kan pusat kendali dari tubuh kita ini kan otak ya. Bahkan otak, bahkan kalau otak kita mengalami gangguan itu dapat menyebabkan tubuh yang lain juga terganggu. Ya kan? Orang misalkan nih, kita merasakan sakit perut gitu misalkan. Tapi kan otak kita masih enak kan? Iya kan? Otak kita masih bisa berpikir dengan baik begitu. Kita bisa sambil kita mules-mules juga kita kalau main game kita konsen. Kan gitu ya. Tapi kalau otak kita yang pusing begitu pasti ngaruhnya ke badan yang lain juga gitu kadang. Nah itu, jadi itulah yang menyebabkan kenapa kadang orang minum kopi atau minum teh, coklat gitu ya. Itu enggak, apa, enggak ngantuk. Apa, ngantuk, tetap ngantuk begitu. Enggak ngaruh setelahnya kopinya ya. Ada di sini kira-kira yang kecanduan kafein gitu, coklat misalkan sehari enggak makan coklat, ngambek. Ada? Sehari enggak dapat makan coklat, ngambek. Ada biasanya kalau anak-anak kecil biasanya kayak gitu ya. Kalau sudah kecanduan dengan coklat, begitu. Sehari enggak dapat beli coklat, ngambek. Sehari enggak makan lapar, ya iyalah. Ingat ya, bedakan. Ini sama nih kasusnya kayak di kelas sebelah tadi. Mister, kalau saya minum air, berarti saya kecanduan air dong mister. Ada yang nanya kayak gitu, ada yang nanya kayak gitu tadi waktu saya ngajar di kelas sebelah. Nah, bedakan antara kecanduan dan juga keperluan. Bedakan antara kecanduan dan juga keperluan. Nah, kecanduan itu dapat mengesampingkan keperluan. Contoh nih, kayak saya. Saya dulu waktu saya awal-awal, maksudnya kecanduan kafein saya ini parah begitu ya. Canduan kafein saya parah. Saya mending kalau makan itu harus minum kopi deh. Benar. Saya beli lalapan minumnya apa? Kopi. Ya, di kampus itu beli lalapan minumannya apa? Kopi. Makanya sampai saya di ledekin aneh-aneh sama teman saya, udah tahu kopi nggak sehat masih diminum gitu. Namanya juga orang kecanduan kan gitu. Orang kecanduan itu mengesampingkan keperluan. Tapi kalau keperluan, ya berarti perlu kan kita memang perlu gitu. Sama kayak kita sehari nggak makan lapar. Karena kita memang perlu. Perlu apa? Perlu nutrisi kan gitu. Perlu nutrisi dari makanan. Kita, saya misalkan sehari, sehari nggak minum, mister. Apa saya, apa, saya kadang kesel, mister. Kalau sehari saya nggak dapat minum gitu. Apakah saya termasuk kecanduan? Kayak gitu. Ya enggak. Ya itu juga termasuk dalam keperluan begitu. Kita kan perlu air juga gitu. Sedangkan di kopi kan tidak 100 persen isinya air. Kopi kan macem-macem kan. Ada kafeinnya juga. Ada mungkin ampas kopinya yang padat kan gitu ya. Itu. Dan terkadang juga pasti kena minum ketika kita meminum kopi kan gitu. Ada suara lagu-lagu di atas. Stickernya hidup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi ke apa ini namanya? Yang alkohol dulu dah ya. Nah, alkohol. Nah, di dalam alkohol itu terdapat senyawa kimia yang namanya etanol. Etanol itu beberapa jenis etanol ada yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, kalau misalkan kita meminum alkohol dalam jumlah kecil, itu dapat menimbulkan perasaan relax atau enak gitu ya. Dan juga kita mudah mengekspresikan emosi. Contohnya ini, kita misalkan minum alkohol terus kita rasa kita enak, begitu diajak curhat, pasti kita ngobrolnya banyak. Kayak gitu. Itu kalau misalkan orang mengkonsumsi alkohol. Nah, kemudian jika dikonsumsi dalam jumlah banyak akan menimbulkan euforia, gangguan motorik tubuh seperti pandangan kabur, sempoyongan, dan bahkan tidak sadarkan diri. Ya, nah kalau pasusnya begitu ya, mister sih pernah begitu ngeliat orang beberapa minum alkohol, begitu ya, pasti menyebabkan kerusuhan. Kerusuhan dalam artian apa gitu ya. Kalau misalkan orang minum alkohol itu kan jarang, maksudnya jarang ada orang yang minum alkohol itu sendirian. Pasti ada temannya, begitu kan. Ada temannya entah berdua, entah dia berkelompok, begitu kan. Nah, itu bisa jadi gitu. Kan kalau orang banyak berarti kan emosinya kan berbagai macam juga ya kan. Emosinya juga berbagai macam. Nah, misalkan kalau ada yang sama-sama emosinya sedang marah, bisa berantem itu gara-gara mabok alkohol. Ini bentar ya, saya bacakan pertanyaan dulu dari Edo. Mister, adakah orang yang mengkonsumsi alkohol dapat kehilangan nyawanya? Ya, ini memang beneran terjadi begitu ya. Ada orang terdekat di saya, istilahnya masih kerabat, begitu ya. Masih kerabat meninggal karena minum-minuman keras atau alkohol. Ada, karena gini, karena kebiasaan begitu ya. Kalau misalkan kita minum alkohol itu kan kita yang terkena, dampak pertama yang kita alami pasti adalah kecanduannya dulu. Kecanduannya dulu baru merusak tubuh. Kan gitu ya, enggak mungkin merusak tubuh baru kita kecanduan. Itu enggak mungkin. Pasti penggunaan zat adiktif, mau narkoba, mau kopi, alkohol, dan yang lainnya. Itu pasti kita kena efek kecanduannya dulu, baru nanti karena kita sudah tidak sadar akan kecanduan kita, lama-lama itu akan merusak tubuh kita. Itu ya, lama-kelamaan itu juga akan merusak tubuh. Kalau misalkan kerabat saya yang meninggal karena alkohol itu karena dia terkena penyakit lever, cirosis hati. Istilahnya gini, hatinya, bukan hati perasaan gitu, bukan ya. Hatinya, organ hatinya, levernya gitu ya, levernya, itu kan lever kita itu kan fungsinya adalah menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya kan nanti di sistem pencernaan kita akan pelajari. Nah itu, kalau misalkan kemasuhan alkohol, alkohol itu kan sebenarnya bukanlah zat yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Jadi dibutuhkan dalam jumlah, kalau alkohol dalam jumlah sedikit itu bagus. Karena alkohol dalam jumlah sedikit itu dapat membantu pembakaran lemak dalam tubuh, seperti itu. Kemudian, nah itu, nanti, nah kalau yang kerabat saya ini kena penyakit lever, di mana hatinya itu terkikis. Karena terus-terusan menetralkan alkohol. Jadi, ukuran hatinya itu mengecil dan bahkan kayak seperti tanah yang dikeruk gitu loh. Tahu kan, tanah yang digali, dikeruk-keruk begitu, seperti itu. Oke, mister, wine bisa buat mabuk, bahayanya sama? Sama ya, bahayanya sama. Tapi kenapa? Tapi itulah kenapa kita, kalau kita di Kristen, kita kan minum anggur cuma hanya pada saat perjamuan kudus saja. Kan tidak mungkin kita setiap hari minum anggur ya, sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk perjamuan kita kepada Tuhan. Kan gitu, enggak. Oke, mister, dalam anggota tubuh kita hati dan jantung. Beda, beda. Beda, hati itu di sebelah kanan, perut, jantung itu ada di dada, di sini, di tengah-tengah dada ini, jantung ya. Jantung itu yang berdetak, hati itu tidak ya. Oke, mister, kalau soju itu kok diperbolehkan di Korea, kenapa dijual secara bebas? Apakah soju itu tidak sekeras alkohol yang lainnya atau seperti apa? Oke, kalau ini kebijakan setiap negara ya, contoh deh, kalau negara kita itu kan sudah istilahnya minum-minuman keras, itu hanya diperbolehkan oleh orang yang usianya 21 tahun ke atas. Berarti saya boleh. Itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Gitu kan. Nah, sedangkan di negara-negara lain, contohnya seperti Korea, terus Jepang, Amerika, seperti itu. Mereka memiliki kebijakan-kebijakan sendiri tentang minum-minuman keras. Oleh karena itu, kalau misalkan kalian nonton beberapa film-film barat kan gitu ya, anak kecil mana boleh minum, mana boleh beli minuman keras kan. Di sini juga sama, anak kecil juga gak boleh beli miras ya kan. Enak memang, soju enak. Mister juga pernah coba soju enak gitu. Cuman, ya jangan dikonsumsi secara terus-menerus begitu. Gak baik juga. Kalau orang Korea, kenapa sering minum soju? Ya karena memang mereka kebiasaan kan di situ. Kebiasaan di situ. Sama kayak orang Jepang, biasa minum sakit, seperti itu kan. Karena memang kebiasaannya mereka dari awal, dari sejarahnya mereka ya seperti itu. Soju itu berarti tetap sekeras alkohol yang lainnya ya. Iya. Kan soju itu juga ada takaran alkoholnya kan. Biasanya gini, kalau kita beli minuman keras, itu ada takaran alkoholnya. Misalkan seperti bir, bir 0% alkohol begitu. Berarti memang bir tersebut, tak ada alkohol sama sekali gitu. Karena 0%, hanya memberikan rasa-rasanya saja begitu seperti bir. Tapi ada juga wine, alkohol 40%. Ada. Wine, alkohol 20%. Ada. Soju. Soju aja kalau gak salah ada macem-macem. Ada soju yang 0% alkohol. Ada bahkan sampai soju yang alkoholnya itu mencapai 50%. Ada. Kalau kalian ke Korea pun mungkin kalau beli soju gitu ya. Kalau kalian ke Korea mungkin kalian mau beli soju, mungkin kalian pasti gak akan dikasih beli soju yang mengandung alkohol begitu. Biasanya gitu ya, kalau tubuh kita tidak kuat mengkonsumsi alkohol, kita pasti akan merasakan pusing. Sama seperti kita naik kendaraan. Pernah gak sih kita mabuk kendaraan gitu ya. Mabuk kendaraan itu kan gak enak ya. Pusing, mual-mual, seperti itu kan. Pusing, mual-mual, terus pengen muntah, seperti itu ya. Nah itu sudah tanda tubuh. Nah itu sama. Kalau kita minum-minuman alkohol dan merasakan hal yang sama, seperti kita mabuk kendaraan, berarti tubuh kita sudah tidak kuat menerima alkohol itu. Sudah gak kuat lagi, sudah stop. Jangan ditambah-tambahin lagi. Kalau misalkan kalian paksa kalian menambahkan alkohol lagi, padahal sudah merasakan hal yang seperti itu, ya mabuk ujung-ujungnya. Jadinya kalian akan jalan sempoyongan, pandangan kalian tidak akan jelas, seperti itu. Bahkan berdiri pun susah. Kayak gitu ya. Gitu. Mister, saya pernah dengar kalau ada anak yang dicekoki alkohol, dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan seperti lambung. Mohon penjelasannya. Ya kan tadi Mister juga sudah jelaskan. Salah satu organ yang membantu sistem pencernaan kan ada hati. Ya kan. Dan lagi pula kita meminum alkohol itu otomatis sudah terpengaruh sama sistem pencernaan yang lain. Karena kan alkohol kita masukinnya lewat mulut, bukan lewat hidung ya kan. Jadi otomatis sudah mempengaruhi sistem pencernaan gitu. Minimal sudah, kalau misalkan kalian tidak kuat alkohol gitu ya. Minimal tenggorokan kalian ini pasti rasanya perih banget. Tenggorokan di sini, bahkan tersiksa kelihatan saya hidup padahal cuma sakit di bagian sini aja. Di sini terus nanti, ya akhirnya kalau misalkan itu diteruskan, ya pasti akan menyebabkan radang bagi organ-organ pencernaan yang lain gitu. Kalau kerabat saya itu meninggal diketahui bahwa hatinya itu mengalami cirosis alias pengikisan. Gitu. Nah karena kebiasaannya setiap hari itu meminum alkohol. Ada pertanyaan lagi? Enak ya, kalau diskusi-diskusi model-model kayak gini kan gitu ya. Kalian ada yang pernah nyoba gitu. Jadi ada yang belum pernah nyoba jadi tahu ternyata ini memang tidak benar gitu kan. Ada yang pernah nyoba terus ah karena memang enggak benar enggak usah diteruskan lagi. Kayak gitu kan jadi manfaat kan jadinya ya kita yang enggak tahu, kita yang polos kita bisa tahu. Saya sih enggak pernah juga nyoba begitu. Tapi karena saya belajar, saya tahu informasi dari orang, saya juga pernah melihat secara langsung bagaimana dampak dari orang korban-korban dari beberapa zat-zat adiktif ini begitu ya. Jadi saya oh adalah jadi yang bisa saya bagikan juga ke kalian begitu. Oke saya lanjutin lagi nih ya ke berarti apa ini berarti rokok gitu ya sekarang ya. Ke rokok. Nah ini rokok. Ya mudah-mudahan tidak ada yang merokok diantara disini ya. Nah karena saya sih memang saya tidak merokok. Asap rokok itu mengandung 4.000 komponen berbahaya. Nanti ya komponen memang ya maksudnya komponen-komponen yang terbesar itu ada tiga. Ada karbon monoksida. Karbon monoksida itu sama seperti asap kendaraan. Kenal pot. Kenal pot yang asapnya sampai warna hitam, warna putih begitu. Nah itu karbon monoksida. Kemudian ada nikotin. Aduh sorry. Ada nikotin. Nikotin itu ya beberapa tumbuhan memang memiliki zat nikotin. Karena rokok itu dibuat dari tembakau. Sudah pasti mengandung nikotin. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa. Ada juga beberapa tumbuhan kok yang mengandung nikotin. Nah nikotin ini biasa dimanfaatkan gitu ya. Di ini. Apa namanya? Pestisida. Pestisida itu kan. Biasanya ada nikotinnya. Dan yang terakhir itu ada tar. Tiga komponen yang terakhir itu ada tar. Tar itu biasanya dimanfaatkan untuk membuat cat dan juga asfal. Jalan. Membuat asfal jalan. Nah ini di pernyataan ketiga rokok sangat berbahaya karena mengandung zat karsinogenik atau zat yang menimbulkan kanker. Itu ada di tarnya. Ada di tarnya. Nah efek jangka pendek yang dirasakan perokok aktif adalah jantung berdebar. Ya sama seperti minum kopi. Katanya kalau mister pernah tanya sama teman mister yang merokok gitu ya. Jadi mereka bisa meningkatkan fokus karena jantungnya berdebar begitu. Kita kan ya dulu lah. Kalau misalkan dulu warnet kan tidak sekeren warnet sekarang gitu ya. Warnet dulu tuh masih pakai kipas angin ya kan. Kalau warnet sekarang udah pakai AC. Warnet dulu masih pakai kipas angin. Jadi orang merokok pun bebas begitu. Bahkan teman saya yang main di sebelah saya pun sambil merokok juga gitu. Sambil merokok ya katanya memang gitu. Sambil merokok sambil main itu dapat meningkatkan fokus gitu katanya. Karena mengakibatkan jantung berdebar. Nah tapi efek jangka panjangnya apa? Efek jangka panjangnya adalah ya itu. Apa namanya? Dapat menyebabkan gangguan paru-paru gitu. Nih wah mister coba. Saya bukannya enggak mau ya. Ya memang saya enggak mau sih rokok ya. Saya bukannya gimana. Kalau saya sama rokok itu memang saya punya pengalaman sendiri. Dimana bapak saya sendiri itu adalah seorang mantan perokok. Bapak saya sendiri dulunya merokok. Dan dia berhenti merokok karena saya yang kasih tahu. Simple aja sebenarnya. Saya ngasih tahunya gitu. Kalau misalkan saya sudah besar saya enggak akan membiayai bapak kalau misalkan bapak sakit karena rokok. Sudah. Saya cuma ngomong seperti itu dan juga saya enggak mau sakit gara-gara bapak merokok di sebelah saya. Nah mulai dari situ bapak saya berhenti merokok sampai sekarang. Itu jadi kalau memang sama rokok saya udah enggak mau apa dikasih pun gratis saya juga enggak akan mau. Karena saya memang punya pengalaman dan tidak mau mengkhianati apa yang sudah saya bilang. Mister kalau Vip sama enggak sama rokok. Sudah pasti ini sudah ketebak nih pasti pertanyaan seperti ini akan muncul gitu ya. Karena tadi di kelas sebelah pun juga sama. Mister Vip sama enggak dengan rokok? Ya pemakaiannya memang sama dihirup kemudian dibuang kayak gitu ya. Tapi yang membedakan adalah dari komponen kimia yang ada pada Vip dan juga rokok gitu. Secara komponen kimia gitu ya senyawa-senyawa kimia di dalam rokok itu lebih banyak daripada Vip. Nah kalau masih tingkat berbahayanya gitu ya tingkat berbahayanya mister sih kurang bisa menentukan begitu ya. Mister masih belum bisa menentukan apakah yang lebih berbahaya Vip atau rokok. Karena memang mister tidak pernah mencoba keduanya gitu. Tapi kalau mister bilang sih kayaknya sama-sama bahaya deh. Karena memang di Vip itu kan di Vip itu ada uapnya. Uapnya kita enggak tahu itu apa ya. Maksudnya zatnya itu kimia, zat kimianya itu apa gitu kan. Dan rokok sama Vip itu sama-sama ada nikotinnya. Rokok sama Vip sama-sama ada nikotinnya. Kenapa? Kalau misalkan orang rokok, eh sorry. Kalau misalkan orang nge-Vip itu ketagihan ya karena itu. Karena Vip sama rokok juga sama-sama ada nikotinnya. Ya nikotin itu yang menyebabkan kecanduan gitu. Terus kalau di Vip itu kan ada cairannya juga gitu ya. Kalau misalkan saya pernah lihat sih teman-teman saya nge-Vip begitu kan. Mereka kayak meneteskan cairan ke apa namanya alat kotak Vipnya itu gitu kan. Nah itu otomatis kayaknya itu. Itu kan cairannya itu kan menguap ya kena mesin Vip kan. Itu kan masuk dihirup kan. Dhirup kalau secara logikanya begitu ya. Yang menguap itu akan bisa mengembun. Alias yang menjadi udara itu akan, air yang menjadi udara itu akan bisa menjadi air lagi. Kan gitu ya. Nah itu ketika masuk ke dalam tubuh begitu kan panas di dalam tubuh sama panas yang dihasilkan dari Vip itu kan pasti beda. Nah itu akan mengakibatkan bisa jadi gitu ya asap Vip yang nyangkut di sini. Di dalam tubuh itu akan kembali lagi jadi cairan dan itu akan menyumbat pernafasan. Pertanyaan berikutnya nih Mister, kalau misalkan perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif atau seperti apa? Misalnya setelah ada perokok aktif yang berhenti apakah paru-parunya dapat pulih? Oke. Kalau Mister bilang lebih berbahaya perokok aktif ya kan karena dia merokok kan. Maksudnya gini, yang lebih rentan sakit adalah perokok pasif. Yang lebih rentan sakit dari perokok aktif sama perokok pasif itu adalah perokok pasifnya lebih rentan sakit. Kenapa? Karena dia menghirup asap. Sama kayak asap rokok sama asapnya kenal pot motor itu kan sama. Bayangkan aja setiap hari orang di sebelah kita itu mengeluarkan asap terus-menerus itu dan itu dihirup ke dalam hidung kita. Hidung kita ini tidak mampu menyaring gas. Hidung kita hanya mampu menyaring benda padat. Contohnya debu kayak gitu ya. Atau mungkin serangga-serangga kecil kayak gitu kan. Hidung kita hanya bisa menyaring itu saja. Sedangkan gas otomatis masuk langsung ke dalam paru-paru. Nah itu dah. Jadinya menyebabkan paru-paru yang perokok pasif itu lebih rentan rusak daripada perokok aktif. Karena perokok aktif itu kan hanya sedikit saja dia memasukkan karbon monoksida ke dalam ininya kan. Paling hanya dari dia mulai menghirup nafasnya, menghembuskan mungkin dia narik nafas lagi sedikit. Kan gitu. Dari situ saja. Sedangkan perokok pasif itu langsung hus-hus dari asapnya itu langsung dihirup begitu. Itu yang lebih berbahaya. Jadi makanya di beberapa tempat gitu kadang ya. Bahkan kalau misalkan di jalan gitu ya saya kalau ada orang rokok itu kadang saya kesel. Kenapa harus ngerokok di jalan gitu loh. Kenapa sih gak berhenti dulu terus ngerokok gitu kan. Atau enggak kadang saya kalau di warnet begitu ya. Karena saya sudah pernah merasa sesak karena Apa namanya? Karena Oh punya teman perokok begitu dan dia ngerokok di sebelah setiap kali kita main gitu ya. Jadi saya Kadang gini kalau misalkan ngerokok saya pindah visi gitu. Saya pindah visi agak jauhan jadinya. Atau mungkin Pindah tingkat kan dulu kan ada warnet itu kan kadang ada yang bertingkat gitu kan. Misalkan yang main di bawah pada ngerokok semua saya mainnya di atas kayak gitu. Terus misalkan kalau ada perokok aktif yang berhenti apakah paru-parunya dapat pulih. Tergantung kalau ini ya kalau menurut mister ini tergantung dari usia perokok itu sendiri. Dimana kalau misalkan perokoknya ini misalkan masih muda dan juga akhirnya dia bisa berhenti merokok gitu ya. Kemampuan paru-parunya untuk pulih itu jauh lebih besar daripada ketika dia sudah tua baru insab. Baru tobat dari rokoknya gitu. Oke jadi bagi kalian ya mungkin kalian sudah ada yang coba-coba rokok gitu ya. Jangan sampai kalian terkena ya. Jangan sampai juga kalian ikut merokok. Karena ya itu meskipun meskipun gini ya meskipun kalian nanti berhenti merokok. Memang sih orang gak ngerokok juga bakal mati kan gitu ya. Pasti ujung-ujungnya ya kalau misalkan orang merokok kita sudah berhenti merokok kan gitu ya. Atau juga kalau kita gak ngerokok ujung-ujungnya bakal mati ya. Cuman mikirnya kayak gini aja. Jangan sampai kita nyusahin orang ketika kita meninggal gitu aja. Mikirnya ya gitu aja berarti kan. Jangan sampai kita nyusahin orang kalau misalkan kita meninggal gitu. Kalau misalkan kita merokok berarti kan kita nyusahin orang kan. Belum lagi kita sakit ya kan. Belum lagi kita sakit, belum lagi kita masuk rumah sakit, belum lagi ngeluarin biaya. Ya kalau kita sendiri bisa ngebiayain sakitnya kita. Kalau misalkan biayanya lebih tinggi nyusahin orang lagi nambah-nambah buat bayarnya. Kan gitu. Mikirnya gitu aja sebenarnya. Kalau memang kalian memang terpikir gitu ya. Kalian memang ada pikiran begitu. Apalagi di umur kalian gitu ya. Saya dulu juga di umur saya pun juga saya pernah dicekokin rokok sama temen begitu kan. Eh apa laki-laki macam apa kamu gak bisa ngerokok? Digituin saya. Ya tapi ya Tuhan itu baik gitu kan. Saya gak dikasih. Saya gak diizinin ngerokok. Saya teringat lagi dengan perkataan saya waktu kecil sama bapak saya. Itu kan. Akhirnya oh itulah. Gak usah. Mending saya dibilang orang cupu daripada saya rusak tubuh dengan rokok. Mister saya heran padahal di bungkus rokok itu ada tulisan merokok membunuh tapi kenapa mereka masih merokok. Ya itu udah saya herannya orang-orang itu kenapa gitu ya sama. Keheranannya Edo sama Mister juga sama berarti. Udah tahu ada tulisan. Rokok itu dapat membunuh. Tapi masih aja orang mau merokok. Asal kalian tahu ya beberapa orang pemilik perusahaan rokok, satu keluarganya itu tidak ada yang merokok. Coba deh. Kalian nonton deh di Youtube deh pemilik jarum ya. Pemiliknya jarum. Jarum apa Sampurna gitu Mister lupa. Itu ya ditanya. Bapak kan punya perusahaan rokok. Itu kan. Ya. Apakah bapak juga merokok? Enggak. Satu keluarga gak ada juga yang merokok. Itu ya. Jadi kalian malah menguntungkan orang yang memang hidupnya mau sehat gitu. Namanya juga orang bisnis ya. Oke kalau gak ada yang bertanya saya lanjutkan lagi. Ya ini beberapa zat-zat yang memang ada di rokok ya. Ini. Ada. Ada baterai. Ada lilin. Ada gininya lilin. Ada insektisida. Ada pembersih toilet gitu ya. Ada racun. Ada gas buangan. Tuh. Bahaya. Oke ini kalian tahu mereka sedang melakukan apa? Apakah kalian tahu kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Nge-fly. Nge-fly. Bukan. Isap ganja. Bukan juga. Bukan nge-fly. Bukan isap ganja. Ini yang inhal-inhal. Ya ini yang inhal-inhal. Ayo yang lain ayo coba. Kira-kira mereka sedang apa gitu. Mengkonsumsi narkotika juga bukan. Kecanduan Pertamax juga bukan. Kayaknya asik gitu ya ditempel di hidungnya gitu. Sambil senyum-senyum tuh dia tuh. Ya. Benar nih ini. Angela ini benar nih. Nge-lamp ya. Ini namanya nge-lamp. Alias menghirup lem. Gitu. Narkoba? Bukan. Narkoba? Bukan. Ini lem ya. Kalian tahu lem aibon. Lem kayu. Lem kayu gitu ya. Lem fox yang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh dihirup tuh. Itu dihirup ditaruh di hidung gitu. Gitu. Nah itu disebut adalah zat inhalasia. Nih ya. Bensi juga bisa. Nah ini lah. Saya jelaskan dulu ya. Jadi zat inhalasia itu adalah beberapa jenis zat. Mau cair, mau padat. Yang mudah menguap. Dan digunakan dengan cara dihirup. Nah kalau misalkan dalam skala kecil. Dihirup dapat menyebabkan perasaan relax dan senang. Namun jika dihirup terus akan menyebabkan efek halusinasi. Ya. Bisa nge-halu kalian. Tiatin nih. Yang suka. Jangan sampai. Yang suka nge-halu jangan sampai nge-lem juga ya. Nanti kalian habis kalian nge-lem gitu. Misalkan hirup ini. Ah. Suga. Gitu. Ah. Limin hu. Gitu. Nah ini contoh-contoh zat inhalasia. Ada lem, thinner, tembok, semir, fernis, bensin. Nah ini kalau saya pernah punya pengalaman gitu ya. Saya waktu kecil. Bahkan karena sampai sekarang kalau misalkan ke pom bensin gitu ya. Bau bensin itu kan enak ya. Serius. Kalau mister ke pom bensin itu nyum bau bensin itu enak bener. Bahkan dulu waktu saya kecil. Saya pernah di kaplok kepala saya sama bapak saya gitu. Karena saya gini. Keenakan gitu kan. Keenakan dulu sampai naruh hidung saya tuh di lubang ini. Apa namanya. Sampai naruh hidung saya tuh di lubang tanki motor gitu. Habis itu di kaplok saya sama bapak saya. Nggak boleh itu gitu. Ngerusak nanti ngerusak gitu. Tuh, ingat saya dulu tuh. Tapi bener, bau bensin itu enak. Bener enak. Tapi syukurnya saya enggak sampai kecanduan gitu kan. Mister, apakah parfum mengandung zat inhalasia? Gini ya. Zat inhalasia itu adalah zat yang penyalahgunaannya dengan cara dihirup gitu. Tahu kan, dari kata penyalahgunaan berarti kan penggunaan yang salah. Zat-zat yang tidak seharusnya, tapi digunakan dengan cara dihirup. Kalau misalkan parfum, ada yang kecanduan parfum gitu. Sampai kalian beli parfum, terus kalian naruh parfumnya di hidung kayak begini. Hmm sedep, hmm sedep, hmm sedep kayak gitu. Nah berarti, berarti kalian sudah kecanduan zat inhalasia namanya juga. Sama ya, kalau saya pernah dibilang kecanduan zat inhalasia pun ya saya juga pernah gitu. Karena saya dulu pernah ngisep, oh kayak ngisep lagi, menghirup bau bensin gitu. Menghirup bau bensin, bau bensin, tinter, fernis itu kan enak tuh. Tapi gak boleh dihirup secara terus-menerus karena dapat menyebabkan gangguan saraf gitu ya. Keseimbangan saraf akan terganggu. Dan juga menurunkan kemampuan dalam kita mencium bau juga gitu. Itu zat inhalasia, oke. Masih lagi berapa menit ini? 8 menit ya. Silahkan kalau mau bertanya-tanya lagi. Tentang PAS boleh, atau mungkin dari zat adiktif yang lain gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Mister, orang yang suka menghirup aroma makanan yang enak begitu, apakah termasuk kecanduan zat inhalasia? Nah, itu kan alami ya. Gak mungkin dong kalian ada orang masak terus kalian dempelin hidung kalian di atas wajan kan gak mungkin ya. Kalau itu terjadi berarti kalian sudah keterlaluan, kecanduannya itu berarti. Sudah keterlaluan kalian kecanduannya. Kalau saya memang sama yang dihirup-hirup itu saya memang apa ya, suka begitu. Parfum pun juga saya sensitif banget dengan bau parfum begitu kan. Kalau bau parfum orang itu terlalu keras begitu saya pasti akan menjauh. Karena itu pasti akan gak enak banget buat saya gitu. Kadang bikin pusing kalau dihirup lama-lama gitu kan. Gitu ya, syukurnya saya tidak kecanduan zat inhalasia gitu. Mungkin kalau misalkan saya gak dikaplok sama bapak saya waktu saya kecil dulu gitu ya. Karena masalah saya menghirup bensin gitu kan. Ya mungkin bisa jadi saya kecanduan bensin gitu ya. Kecanduan hirup bensin gitu. Bisa jadi. Oke pertanyaan yang lain. Seputar PAS. PAS-nya kita mulai dari zat aditif ya berarti ya. PAS-nya mulai dari zat aditif, bahan-bahan tambahan, pengawet, penyedap, warna dan yang lainnya gitu. Sampai yang ini terakhir ya zat ini. Inhalasia. Jangan lupa dampak-dampaknya juga ya. Dampak-dampaknya kita tahu dari apa? Dari kita diskusi. Diskusi sepanjang pertemuan. Kalau kalian mau baca di buku, juga di buku menjelaskan tentang berbagai dampak yang ditimbulkan. Ini saya sudah record kan ya? Oh sudah. Jangan sampai kalian itu terkena salah satu gitu ya. Apalagi sampai terkena zat aditif, narkoba dan psikotropika gitu. Jangan sampai ya. Karena gini zat aditif yang lain itu setelah kita menggunakan dalam jangka panjang baru kita merasakan dampak kecanduannya. Tapi kalau misalkan narkoba dan psikotropika kita pakai satu kali aja, satu dua kali itu bahkan sudah bisa membuat kita kecanduan. Satu dua kali loh. Beda dengan zat aditif yang lain gitu kan. Saya aja dulu berapa kali ngopi begitu ya. Baru saya merasa bahwa itu. Mister, kalau mentol seperti fresh care dan yang lainnya. Mentol, minyak kayu putih gitu ya. Itu sebenarnya kalau misalkan kalian hirup-hirup setiap hari gitu ya. Kalau kalian hirup-hirup setiap hari di luar keperluan kalian, itu juga memang termasuk zat inhalasi. Apa, kalian sudah kecanduan zat inhalasi juga. Memang sih jangka pendeknya itu dapat membuat kita relax dengan kita menghirup yang itu kan. Tapi kalau misalkan setiap hari kita terkena begitu, ya itu sudah berarti otak kita juga sudah terganggu akibat aroma-aroma itu. Sehingga dalam waktu berapa lama, kalau misalkan tidak menghirup gitu, pasti otak kita akan merespon dengan pusing. Pokoknya, kalau kalian sudah merasakan bahwa saya harus mendapatkan ini. Saya harus mendapatkan ini, padahal itu tidak diperlukan. Berarti itu kita sudah, tandanya kita sudah kecanduan. Sama kayak mungkin ada yang kecanduan drakor, kayak gitu ya. Dalam waktu sehari kalau saya enggak dapat nonton drakor itu kayak rasanya risih begitu kan. Aduh gelisah banget nih. Aduh drakor sudah habis semua nih, aduh gimana nih. Enggak ada season yang baru apa-apa gimana. Nah itu berarti kita sudah mulai kecanduan. Sama kayak main game juga seperti itu. Kalau misalkan, aduh gimana nih energi habis, enggak bisa main game ini. Kita sudah mengesampingkan hal lain demi satu hal yang kita inginkan. Itu berarti kita sudah mengalami yang namanya kecanduan. Nah kalau misalkan khusus untuk zat adiktif, zat-zat yang dapat mengalami kecanduan, di mana itu akan mempengaruhi kinerja tubuh kita. Kalau misalkan kita kecanduan sama namanya zat adiktif. Contohnya kayak saya, saya kena saya pecandu kafein dulu gitu ya. Saya kalau dalam waktu, dulu tuh dalam waktu berapa jam kalau enggak dapat kopi saya pusing. Tapi sekarang bersyukur gitu ya, sudah mulai mengurangi-mengurangi. Akhirnya mungkin sehari cuma satu kali aja. Sehari satu dua gelas gitu aja. Jangan sampai kalian ada yang terkena zat inhalasi ya ini. Karena memang bisa merusak paru-paru ya kalau zat inhalasi ya. Dan juga zat adiktif yang lain juga dapat merusak kinerja tubuh kita yang lainnya. Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih ya kelas 8C sudah membantu saya dan juga. Jangan lupa untuk pasnya kita mulai dari zat adiktif ya. Kalau untuk bahan ininya, slide-nya ini Mister sudah masukkan di Moodle. Mungkin beberapa di antara kalian juga sudah ada yang download. Oke, itu saja. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Saya yang akan berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Untuk segala berkat dan juga anugerahmu untuk pembelajaran IPA yang hari ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya yang kau berkati untuk agenda kami selanjutnya. Dan juga berkati untuk persiapan PAS kami. Biar apa yang dipelajari bisa dimanfaatkan dalam mengerjakan PAS ya Tuhan. Kiranya ini yang jadi doa-doa-doa-doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kelas 8C. Tuhan Yesus ya. Mister IPA dan Fisika digabung. Ya, IPA dan Fisika digabung ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus berkati.